Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara memblokir aplikasi dan juga situs di Android. Untuk contoh, disini saya membuka aplikasi YouTube, dan disini untuk YouTube terkunci ya, alias di blokir. Begitupun saya ketika membuka website YouTube, misalnya youtube.com, maka disini pun terblokir. Nah, untuk melakukannya ini, memblokir aplikasi dan juga situs di Android caranya sangat mudah. Silahkan kalian tonton videonya, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, untuk melakukannya, disini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu AppBlock. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita buka aplikasinya, kemudian pilih mulai. Berikutnya, pilih buat profil. Kemudian klik lagi pilih. Lalu sekarang, disini tinggal kita atur untuk metode pemblokirannya. Berdasarkan waktu, lokasi, wifi, atau batas penggunaan. Ya, kita klik saja disini waktu. Kemudian tentukan untuk hari. Bisa semua hari, atau hanya beberapa hari tergantung kita kebutuhannya ya. Disini saya akan melakukannya untuk sepanjang hari. Jadi selamanya untuk aplikasi yang di blokir ini akan terkunci. Kemudian kita pilih simpan. Kemudian kita pilih lagi. Berikutnya, pilih aplikasi yang akan di blokir. Misal untuk contoh, disini saya akan blokir aplikasi YouTube. Ya, ini dia YouTube. Kita centang saja. Kemudian pilih simpan. Berikutnya di bagian bawahnya, apa saja yang akan di blokir dari YouTube-nya ini. Pertama, aplikasinya. Ya, kita klik saja peluncur aplikasi. Berarti yang di blokir adalah aplikasinya. Kemudian pemberitahuan aplikasi. Jadi apakah notifikasi akan di blokir? Kalau ya, kita cek list. Kemudian situs. Kalau untuk YouTube ini dibuka di browser, maka tidak akan bisa ya. Kemudian disini pilih buat. Berikutnya kita akan diarahkan ke menu pengaturan. Lalu akan masuk ke akses penggunaan. Ya, disini kita cari untuk app blog. Ini dia. Kemudian kita izinkan. Lalu pilih terima. Oke, izin diberikan. Kemudian masuk lagi ke akses notifikasi. Pada aplikasi e-blog kita izinkan lagi. Lalu pilih lagi terima. Kemudian tampilan di atas aplikasi lain. Kita izinkan lagi. Lalu hidupkan. Kemudian sekali lagi masuk ke pengaturan lagi. Setelah itu pilih layanan yang didownload. Kemudian pilih e-blog. Nah, disini kita aktifkan. Izinkan. Kemudian klik masuk ke pengaturan lagi. Ya, banyak juga ya. Disini cukup kita kembali saja. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tes untuk buka aplikasi YouTube. Ini dia untuk YouTube saya buka. Apakah berhasil di-block? Nah, disini ada keterangan bahwa untuk YouTube di-blockir sepanjang waktu. Begitupun ketika saya membuka YouTube di browser, maka akan tertulis sama seperti tadi. Oke, sekarang saya buka YouTube. Nah, untuk situs sama ter-blockir juga ya. Oke, mantap sekali dan sangat mudah bukan? Ini bisa dilakukan untuk semua perangkat Android. Oke, mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen saja di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.